Intro Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu Pada saat ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Ruth pasal 1 Ayat 1 sampai 22 dengan tema Ruth dan Naomi Bersama dengan kita sudah hadir ada dua narasumber yaitu Kak Pendeta Hendra dan juga Kak Agus Gunawan Kak Pendeta Hendra nanti akan menolong kita untuk bisa menemukan pesan Alkitab yang ada dalam Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 22 Lalu Kak Agus Gunawan baik di kelas Batita Balita kecil dan besar akan menolong kita menemukan ide-ide cerita yang menarik Sehingga tema ini boleh kita sampaikan kepada anak-anak dengan tepat Dan sebelum kita memulai program persiapan guru sekolah minggu episode kali ini Saya mengajak kita semua untuk berdoa mari kita berdoa Bapak kami yang di surga kami semua anak-anakmu sudah siap untuk mempersiapkan materi Untuk mempersiapkan bahan ajar kami yang akan kami sampaikan kepada adik-adik yang kami sayangi Tuhan berkati anakmu Pendeta Hendra dan juga Kak Agus Gunawan Dan kami semua di dalam Kristus kami berdoa Amin Mari silakan Pendeta Hendra Terima kasih Kak Santi Salam semua kakak-kakak dimanapun kakak-kakak berada Kita akan bahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas dari Ruth pasal yang pertama Ayat 1 sampai dengan 12 Kisah tentang Ruth dan Naomi Yuk kita bekal kitab ya Saya akan membacakan buat kita semua Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki Ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing Nama orang itu ialah Elimelek Nama istrinya Naomi Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Moab Diamlah mereka di sana Kemudian matilah Elimelek Suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab Yang pertama bernama Orpah Yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya Yakni Mahlon dan Kilyon Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya Dan ia pulang dari daerah Moab Sebab di daerah Moab ia mendengar Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan kepada mereka Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu Bersama-sama dengan kedua menantunya Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu Seperti yang kamu telah tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu Dan kepadaku Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan Masing-masing di rumah suaminya Lalu diciumilah mereka Tetapi mereka menangis Dengan suara keras dan berkata kepadanya Tidak kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu Tetapi Naomi berkata Pulanglah anak-anakku Mengapakah kamu turut dengan aku Bukankah tidak akan ada lagi Anak laki-laki yang kulahirkan Untuk dijadikan suamimu nanti Pulanglah anak-anakku Pergilah Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami Seandainya pikirku ada harapan bagiku Dan sekalipun malam ini aku bersuami Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami Janganlah kiranya demikian anak-anakku Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku Menangis pulalah mereka dengan suara keras Lalu Orpah mencium mertuanya itu Minta diri Tetapi Ruth tetap berpaut padanya Berkatalah Naomi Telah pulang iparmu kepada bangsanya Dan kepada para alahnya Pulanglah mengikuti iparmu itu Tetapi kata Ruth Janganlah desak aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi Kesitu jugalah aku pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu jugalah aku bermalam Bangsamulah bangsaku dan alamulah alaku Dimana engkau mati Aku pun mati disana Dan disanalah aku dikuburkan Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jikalong sesuatu apapun memisahkan aku Dari engkau Selain daripada maut Ketika Naomi melihat bahwa Ruth bersikeras Untuk ikut bersama-sama dengan dia Berhentilah ia berkata-kata kepadanya Dan berjalanlah keduanya Sampai mereka tiba di Bethlehem Ketika mereka masuk ke Bethlehem Gemparlah seluruh kota itu Karena mereka Dan perempuan-perempuan berkata Naomi kah itu Tetapi ia berkata kepada mereka Janganlah sebut aku Naomi Sebutlah aku marah Sebab yang maha kuasa telah melakukan Banyak yang pahit kepadaku Dengan tangan yang penuh aku pergi Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku Mengapakah kamu menyebut aku Naomi Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku Dan yang maha kuasa telah mendatangkan Malapetaka kepadaku Demikianlah Naomi pulang Bersama-sama dengan Ruth Perempuan Moab itu menantunya Yang turut pulang dari daerah Moab Dan sampailah mereka ke Bethlehem Pada permulaan Musim Menuhai Jelai Inilah pembacaan firman Tuhan Yang kita akan bersama-sama bahas Kakak-kakak Kakak-kakak kisah kita Diawali dengan situasi kelaparan Dan situasi kelaparan ini panjang banget Dan rasanya berulang ya Ada situasi-situasi kelaparan yang panjang Yang sering terjadi di daerah itu Kita mengingat kisah Yusuf Yang mengelola tujuh tahun berkelimpahan Dan tujuh tahun kelaparan yang dialami oleh Mesir dan daerah-daerah sekitarnya Termasuk juga keluarganya Yusuf Yaakub dan anak-anaknya yang juga harus mencari makan Sampai dengan ke Mesir Jadi situasi seperti ini sering sekali Dan membuat migrasi beberapa penduduk Untuk ke tempat yang lain Seperti yang dialami juga oleh Eli Melek dan juga keluarganya ini Dimana Naomi ada di sana Dan akhirnya keluarga atau anak dari Naomi ini Menikah dengan Ruth Jadi ini cukup panjang situasi ini Dan sering terjadi ya Dalam kisah kita disebutkan Masa sulitnya itu cukup panjang Itu 10 tahun lamanya ya Cukup sesuatu yang panjang Bahkan mungkin lebih ya Setelah Eli Melek pergi Kemudian akhirnya Mahlo dan Kilion dewasa Kemudian mengambil perempuan di daerah Moab itu Artinya itu cukup panjang sekali saudara Jadi situasi yang khusus Situasi yang sulit ini terjadi berkepanjangan Dan ternyata bukan hanya situasi kelaparan itu Dalam kisah kita disebutkan juga Situasi semakin parah ya Kenapa? Karena suami dari Naomi Eli Melek meninggal Dan bukan hanya suaminya Tetapi juga anaknya Disebutkan dalam ayat yang kelima jelas Bahwa Naomi kehilangan Kedua anaknya dan suaminya Saudara sebagai orang asing Ketika tidak ada lagi keluarga Maka itu sesuatu yang mengerikan Karena kebergantungan dengan keluarga Kekuatan dan perlindungan keluarga Itu penting banget Dalam situasi pada saat itu Dan Naomi sudah tidak memiliki itu Karena dia pendatang di daerah itu Dan sebagai orang Yahudi Dia pasti beriman kepada Tuhan Dan dia sangat-sangat Memerlukan sebuah persekutuan keluarga Agar tradisi kehidupan beriman kepada Tuhan itu Terus terjaga Dan ia sudah kehilangan Orang-orang yang sangat dekat Dengan tradisi keibadatan Peribadatan dengan Tuhan Tuaminya tidak ada Kedua anak laki-laki Juga sudah tidak ada Maka situasi ini berat Dan ini menandakan situasi yang Tidak mudah buat Naomi Dan ada banyak sekali kita ngalamin juga Situasi dirantau Dan kita akhirnya mengalami situasi yang berat Pasti tidak enak sekali Beberapa dari kakak-kakak juga mungkin Mengalami situasi itu Nah situasi ini lalu membuat Naomi mau pulang Kenapa? Sekali lagi Tadi sudah saya jelaskan bahwa Ada situasi yang tidak nyaman tentunya Kalau dia menetap di Moab Dan sudah ada kabar yang baik Jadi keriduan pulang itu disampaikan Di ayat yang ke-6 Bahwa Orang-orang di tempat asal dari Naomi ini Sudah dalam bacaan firman Tuhan itu Sudah diperhatikan oleh Tuhan Mungkin kelaparannya sudah mulai berkurang Dan sudah ada tanaman yang bisa tumbuh Dan akhirnya mereka bebas dari kelaparan itu Jadi ada kerinduan pulang itu Menurut saya bukan hanya sekedar Karena disana sudah tidak kelaparan lagi Tapi memang di Moab Naomi sudah tidak punya siapa-siapa lagi Pulang menjadi sebuah pilihan yang paling tepat Seseorang yang kalah Seseorang yang ada di rantau dan dia bukan siapa-siapa lagi Pasti punya kerinduan pulang Termasuk Naomi Dan Naomi pulang bukan hanya sekedar menyelamatkan dirinya Tapi juga pasti ia meyakini bahwa Ada perlindungan Tuhan yang lebih baik Kalau dia ada di kampung halaman Jadi ini yang dimembuat Naomi pulang Sudah-sudah Tapi pulang itu bagi Naomi baik Tapi bagi Orpa dan Ruth bagaimana Nah situasi inilah yang dihadirkan oleh Naomi Ketika mereka dalam perjalanan Kalau dalam bacaan kita Sejak ayatnya yang ketujuh sudah disebutkan Bahwa mereka dalam sebuah perjalanan Dan Naomi di tengah jalan itu bertanya Kepada kedua menantunya ini Orpa dan juga kepada Ruth Pertanyaan dari Naomi itu Permintaan atau saran dari Naomi Untuk mereka pulang Dan kembali ke rumah masing-masing Dan bersama dengan alahnya Akan ada situasi yang lebih baik Kenapa? Naomi sadar ya sudah tua Dan tidak ada anak laki-laki lagi Bahkan terlalu lama Kalau nunggu mereka dewasa Kenapa? Karena nanti Ruth dan Naomi Kalau ada di tanah Atau di tanah Yehuda itu Sedara Itu akan menjadi orang asing Dan kalau mereka Nggak punya Keluarga atau pasangan lagi Maka mereka akan Menjadi orang yang sama Nasibnya dengan Naomi Yang ada di tanah Mowal Apalagi Ruth dan Orpa Adalah para janda Dan itu sesuatu yang Sangat-sangat tidak mudah Maka saran dari Naomi Adalah saran yang sangat baik Jadi pilihan Yang diambil Orpa Bukan pilihan Yang sesuatu yang Melawan Justru Orpa Memilih sesuatu yang Disarankan oleh Naomi Tapi ada yang Luar biasa Yang dilakukan oleh Ruth Jadi melampaui dari Kenyamanan Keselamatan Dirinya Justru Pilihan Ruth ini Mau mengambil Sesuatu yang Sangat beresiko Tapi dia mau ambil Jadi Kita jangan lalu Menyodotkan Orpa Orpa mengambil Pilihan yang juga Realistis dan benar Pada saat itu Tapi Ruth mengambil Melampaui dari Pilihan-pilihan yang Umum pada saat itu Apa pilihannya Sedara? Disebutkan dalam Jawaban dari Ruth sendiri Dikatakan disana Janganlah Mendesak aku Karena ternyata Naomi ini Mendesak sekali Karena Naomi Begitu sayang Kepada para menantunya Menantunya juga Sayang kepada Naomi Jadi Naomi mau Supaya menantunya ini Hidup baik Ya Di rumahnya Dan itu kan Untuk hidup Lebih bahagia Lebih mudah Daripada Kamu ikut Ketanah Kelahiranku Di Yehuda Dan Ruth mengambil Pilihan yang Sangat-sangat Melampaui dari Sesuatu yang Umum pada saat itu Jangan desak aku Meninggalkan engkau Bahkan dia menyebutkan Ya Kemana engkau pergi Aku pun juga pergi Kemana engkau bermalam Dimana engkau bermalam Disitu juga aku bermalam Bahkan disebutkan Dalam ayatnya selanjutnya Bahwa Bahkan kalau kamu Dikuburkan disana Ya aku juga disana Jadi ini sesuatu Yang sangat-sangat besar Yang diambil oleh Oleh Ruth Ya kepada Naomi Dan kalau kita melihat Dalam bacaan Firman Tuhan Yang kita Perhatikan di ayat yang ke-14 Di akhir ayat ke-14 Disebutkan Ruth tetap berpaut Padanya Berpaut Itu merujuk Pada sebuah kasih Apa ya Persahabatan yang tulus Tapi juga Saya Menggambarkan Relasi menantu Dan Apa Mertua Dan menantu Ini Itu sangat Lekat Berpaut Sekali Itu Persahabatan Saling mendukung Sebagai mama Dan anak Tapi juga Rekan Itu luar biasa Dialami oleh Ruth Dan Naomi Naomi kehilangan Ele melek Ruth juga Orang yang kehilangan Jadi saling topang Mereka Mereka tahu Bagaimana rasanya Kehilangan suami Dan saling topang Mereka Itu yang Luar biasa Jadi Ruth Mengambil Sebuah pilihan Untuk mendampingi Orang tua Yaitu Naomi Nah kakak-kakak Kita akan menyampaikan Bahan ini Kepada Adik-adik Dan saya pikir Kisah ini Kisah Yang juga Akan ada Beberapa episode Di dalam Bahan Ajar kita Nanti ke depan Ada banyak hal Yang kita akan Sampaikan Tapi dalam Pagian ini Kita mau Mengajak Adik-adik Di kelas Batita-Balita Itu Untuk Mau Memperhatikan Ada papa dan mama Ada orang tua Di dekat mereka Jadi Mereka Jangan Hanya Ngurusin dirinya Ya walaupun Secara psikologis Mereka masih dalam Tahap itu Tapi mereka sadar Ada orang tua Seperti Ruth Sadar bahwa Ada Naomi Jadi kita mau Berikan ruang Apalagi kalau Di rumahnya itu Bukan hanya papa mama Tapi ada oma Atau opanya Ya Mereka bisa diberikan Kesadaran bahwa Nah ini loh Kita mau Benar-benar Mengetahui bahwa Tuhan menggerakkan Hati Ruth Untuk tetap Mendampingi Naomi Jadi Mereka mau Tahu tentang Kisah Naomi Ini aja udah cukup nih Kalau gak sampai dengan Pesannya begitu Gak usah gelisah Cukup untuk Anak Batita-Balita Tahu ada kisah Ruth Dan Naomi Itu aja udah keberhasilan Di kelas kecil Kelas 1 Sampai dengan 3 SD Kita akan Sama-sama Mendorong Anak-anak Mencapai satu titik Dimana Mereka mampu Menunjukkan kasihnya Pada keluarganya Kepada Papa mama Oma opa Atau juga Adik dan kakak Sebagaimana Ruth Mengasih Naomi Keluarganya Di kelas besar Kelas 4 Sampai dengan Kelas 6 SD Juga sama Kerinduannya Mereka bisa mengungkap Kintanya Kepada keluarganya Jadi gitu ya Bahan Ruth 1 Ayat 1 Sampai dengan 22 Buat kakak-kakak yang Mau mendalaminya Nanti ada bahasan-bahasan Di program mulik Dan juga tentunya Bahasan-bahasan Yang lebih dalam Dari perenungan Kakak-kakak Secara pribadi Dengan firman Tuhan Terima kasih Pendeta Santi Saya kembalikan Kepada Jadi walaupun Memang kisah Ruth dan Naomi Ini kan Kisah orang dewasa Tapi ya itu Kita mengambil perspektif Kalau begitu ya Untuk Anak-anak Agar mereka Memperhatikan Keluarga mereka Bahkan Mengekspresikan Kasih mereka Kepada keluarga Nanti kita mau dengar nih Dari Kak Agus Gunawan Yang akan menyampaikan Ide cerita Ya bagaimana Secara metode Begitu ya Kak Agus Gunawan Akan menolong kita Untuk bisa Mendapatkan ide Menyampaikan Tema dari Bacaan Ruth Pasal 1 Ayat 1-2 Untuk adik-adik kita Kelas Batita dan Balita Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Kakak-kakak masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Dengan tema Ruth dan Naomi Dari Ruth Pasal 1 Ayat 1-2 Bersama dengan kita sudah hadir Kak Agus Gunawan Calon pendeta Dengan basis jemaat GKI Kebonjati Mari silakan Kak Agus menyampaikan ide ceritanya Shalom, salam sejahtera Bagi kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Dimanapun kakak-kakak berada Kita berjumpa lagi dalam Persiapan Guru Sekolah Minggu Kerjasama Bina Warga Dengan YKB GKI TV Dan bersama saya Gus Gunawan Kita akan sama-sama mempersiapkan Yang pertama adalah Kelas Balita Tentang Kisahnya tentang Ruth Dan Naomi Saya akan melihatkan slide-nya Kakak-kakak Jadi ini yang kelas Batita Kita akan bicara soal Ruth dan Naomi Bacaannya dari Ruth 1 Ayat 1-22 Dan tujuan dari kelas Batita atau Balita adalah Anak mengetahui Bahwa Allah menggerakkan hati Ruth Untuk tetap mendampingi Naomi Dalam hal ini orang yang lebih tua Pemahamannya Dalam kelas Batita Balita Nah seperti biasa kakak-kakak Saya biasanya mempersiapkan dengan Tabel dengan model Dari mulai pendahuluan Sampai penerapannya seperti apa Jadi saya akan jelaskan dulu Yang bisa kita siapkan Untuk kelas Batita dan Balita Yang pertama Saya punya ide Untuk kelas Batita ini Kita bisa mulai dengan Ketika GSM berperan Sebagai kakek atau nenek Tergantung kakak-kakak Mau pakai yang mana Kakek atau nenek Yang kehilangan kacamata Nah kacamatanya ini Ada di atas Ditaruh di sini kakak-kakak Di atas kepala Tapi kita akan pura-pura Kepada anak-anak Yang ada di Zoom Untuk membantu Mencari Tahu Dimana dia Melupa menaruh kacamatanya Tentu saja nanti kita akan dukung Misalnya dengan Virtual Background Kita cari Virtual Backgroundnya Yang mendukung Misalnya kita berada di Beberapa Kalau bisa ada beberapa Misalnya kita nyari ke dapur Ke ruang makan Ke ruang anak Atau ke ruang tamu Jadi ada beberapa Virtual Background Dan kemudian Kita bisa menggunakan juga Snap Camera Snap Camera seperti biasa Yang kita lakukan adalah Pilihannya adalah Old Man Kalau saya Old Man Charlie Jadi klik saja di Snap Camera Lalu cari Old Man Sehingga wajah kita Jadi seperti ini Jadi kita bisa mulai dengan Selamat pagi Atau selamat siang Anak-anak Aduh Saya ini Lupa Taruh kacamata Dimana Kalian ada yang lihat gak nih Di ruang tamu disini Dimana saya taruh kacamata ya Ya tentu saja Kan anak-anak akan Rame disitu Sudah menunjuk Ada di kepala Nanti kita Kita bisa pura-pura Ngelihat ke atas Mana Di kepala Tidak ada Gitu ya Dimana sih Cari deh Ke dapur Barangkali di dapur ada Nah kita bisa ke dapur Kita cari Mana yang ada ini Panci Kacamata saya Dimana Aduh Kok saya lupa naruh ya Di ruang cucu saya Ada gak ya Di ruang cucu saya Waduh Gak ada juga yang ada boneka Domba Ada sebagainya Aduh anak-anak Ini ada dimana Nah sampai anak-anak Berkali-kali Mengatakan Itu Kakek itu opa Di kepala Di kepala Oh iya Saya taruh disini Saya lupa ya Aduh Terima kasih ya Kalian anak-anak Cucu-cucu yang hebat Semuanya Ini dari sekolah minggu Mana sih Kok Mau Mau menolong Oh pak yang Pelupa ini ya Nah Kakak bisa menggunakan Snap camera Untuk Apa namanya Memulai dengan Cerita di awal Sebagai pendahuluan ya Jadi Ini awal kita Pendahuluan Bahwa GSM Berperan Sebagai kakek Kacamata Kacamatanya ada di kepala Minta tolong anak-anak Sehingga anak-anak Seru disitu ya Untuk menunjukkan Itu kak Itu opa Itu ada di atas Kepalanya Itu Terus kita pura-pura Masih Itu kepala siapa Gitu ya Jadi Supaya seru disitu Anak-anak bisa Berinteraksi Dengan kita Itu pembukaan Itu boom di awal Setelah itu Kita menjadi guru sekolah Minggu biasa Lalu kita mengatakan Pemahaman-pemahaman awal Siapa disini yang punya Oma-Opa Bagaimana kondisi Oma dan Opa kalian Oma dan Opa sekarang Tinggal dengan siapa Kita tanya lagi Siapa yang Oma-Opanya tinggal sendiri Ya kenapa Oma dan Opa Kenapa ya Tidak segesit Papi dan Mami kamu Oh ternyata Oma dan Opa itu Umurnya sudah tua Ya Sehingga Dia memang Tidak segesit Waktu mereka masih muda Dan Papa Mama kamu pun Demikian Lama-lama Papa Mama Jadi tua Kita pun suatu saat Akan menjadi sangat Jadi tua Dan saat itulah Kita membutuhkan Pertolongan Dalam hal-hal tertentu Nah Kalau begitu Kira-kira Kalau kalian punya Opa dan Opa Kira-kira Pertolongan apa Yang bisa diberikan Coba ada yang tahu Nggak Kita berinteraksi lagi Dengan anak-anak Di dalam pemahaman Awal itu Lalu kemudian Kan masuk ke dalam Permasalahan Ya Nah anak-anak Setelah memasuki Usia tua Oma dan Opa Ada yang tidak lagi Bekerja Mereka seringkali Tidak punya kegiatan Apalagi ada Oma dan Opa Yang hidupnya sendiri Karena anak-anaknya Yang kemudian Sudah menikah Punya kehidupan Keluarga Papa Mama kalian Dan mereka Kadang-kadang Kalau udah Tinggal sendiri Dulu rumahnya rame Sekarang kesepian Tahu nggak Oma dan Opa Itu akan bersuka cita Kalau ada Anaknya Mama Papa kalian Dan cucunya Kalian semua Datang berkunjung Mereka tidak kesepian Jika kita sering berkunjung Atau menyapa Melalui telepon Atau video call Nah Sekali lagi Bagaimana kita bisa Menolong Oma dan Opa Yang mungkin kesepian Karena hidupnya sendiri Nah Di Alkitab Nah kita masuk Kakak-kakak sekalian Kedalam penelitian Alkitab Adik-adik Dalam Alkitab Ada cerita Tentang Seorang Boleh dikatakan Lanjut usia Sudah tua Opa Yang namanya Oma Yang namanya Naomi Dan menantunya Yang bernama Ruth dan Orpa Nah Adik-adik Naomi ini Seorang yang usia lanjut Dia sudah menjadi Oma Tapi belum punya cucu Sebab selain suaminya Meninggal Anak laki-lakinya Juga meninggal dunia Dua-duanya Jadi sekarang Naomi tinggal Bersama Menantunya Orpa Dan Ruth Nah Kakak-kakak Ketika bercerita Supaya Kakak-kakak bisa Menjelaskan Anak Kakak-kakak disini Juga bisa menggunakan Gambar-gambar Yang kakak-kakak siapkan Dan tentu saja Di dalam Kakak-kakak searching Ke Google Itu banyak gambar-gambar Yang bisa kita tampilkan Ke anak-anak Kita pilih saja Beberapa gambar Seperti yang saya sudah pilih Misalnya seperti ini Jadi kita bisa Ini yang namanya Naomi Sudah tua Dan dia tinggal dengan Menantunya Yaitu Orpa Dan Ruth Nah Lalu kakak-kakak bisa masuk lagi Ke bagian tadi Cerita Penelitian Alkitab Kita katakan juga Bahwa Karena sudah Suaminya meninggal Anaknya meninggal Maka Naomi Merasa Tidak punya apa-apa lagi Sehingga Dia meminta Ruth dan Orpa Untuk pulang Ke rumah orang tuanya Masing-masing Orpa Menuruti Permintaan Naomi Tetapi Ada Ruth Yang digerakkan Tuhan Untuk tetap Menemani Naomi Ruth berpikir Bahwa Mbak Naomi Akan hidup sendiri Maka Ingin Memutuskan Digerakkan Tuhan Untuk Menemani Naomi Dalam Menjalani Kehidupannya Yang sedang mengalami Kesulitan Dan kesusahan Dan akhirnya Dari situ Naomi kemudian Berjalan Bersama Ruth ke Bethlehem Ya Disitu Akhirnya Tuhan memberkati Ruth Yang menolong Naomi Sehingga Kita tahu Adik-adik Ceritanya terakhir Bahwa Ruth ini Menikah dengan Boas Dan kemudian Dia menjadi Nenek moyang Dari Raja Daud Nah Mungkin kakak-kakak Bisa bercerita Di bagian ini Secara singkat Kepada anak-anak Lalu kemudian Kita masuk Ke pemecahan Nah Anak-anak Belajar dari Kisah Ruth dan Naomi Untuk dapat Meladani Ruth Yang bersedia Menyediakan waktu Untuk menemani Naomi Yang sudah usia lanjut Dan mengalami Kesepian Juga kesusahan Maka kita Mesti belajar juga Ya Seperti Ruth Ya Ketika Ruth Memilih untuk Menolong Naomi Kita melihat tadi Allah memberkati Ruth Dan akhirnya Menjadi Nenek moyang Raja Daud Ya Nah maka itu Kakak-kakak Setelah itu Kita masuk ke penerapan Bagaimana sikap kalian Terhadap orang yang lebih tua Dalam hal ini Papi, Mami, Kakak Oma, Opa Guru sekolah minggu Guru sekolah Ya Lalu juga Kalau di rumahnya Ada pembantu Dan sebagainya Apakah kita mau Membantu orang yang lebih tua Dan membutuhkan pertolongan Kita tanya ke anak-anak Kita minta respon Anak-anak Nah mulai hari ini Menajak anak-anak Untuk belajar Menolong Papa, Mama, Oma Serta Opanya Lalu Kalau bisa Kakak-kak juga bisa Memberikan tugas Kita bikin PR Ya Buat video Wawancara Oma dan Opa Kalau Oma, Opanya berkunjung Atau kalian suatu kali berkunjung Lalu kalian juga Coba ajak Bernyanyi bersama Lagu-lagu Sekolah Minggu Atau lagu-lagu gereja Bersama Oma dan Opa kalian Atau bersama Papa dan Mama kalian Ya Nah mungkin Kakak-kak bisa tunggu Videonya Selama dua minggu Dikumpulkan Dikirim Atau dimasukkan ke media sosial gereja Lalu Kakak-kak bilang Nanti Kakak-kak akan pilih Mana yang Videonya menarik Yang Menggambarkan Bagaimana Kemesraan Atau kedekatan Antara Cucu Dengan Oma Atau dengan Papi Mami Nah itu Saya yang bisa Bagikan Ketika kita bercerita Untuk anak-anak Kelas Batita Balita Sederhana Kita hanya menggunakan Media Gambar ini Dan sekaligus Tadi menggunakan step kamera Di awal Dan kalau mau Terakhir juga Kita bisa lagi Pakai gimmick ya Kakak-kakak pakai gimmick Ketika sudah cerita Terus kita masuk lagi Ganti lagi menjadi gini Adik-adik Ngomong-ngomong Tadi Kacamata saya Dimana lagi ya Dimana kacamata saya Jadi Anak-anak mulai teriak Di atas Terima kasih ya Ternyata kalian baik Aduh Oh Pak Udah umur 80 Lupa terus Terima kasih Udah menolong Mengingatkan Ternyata anak-anak sekolah minggu Keren-keren Nah Kakak-kakak itu tadi Yang kita bisa bagikan Untuk anak-anak Kelas Batita-Balita Tentu saja Kreasi-kreasi yang lain Kakak-kakak bisa Kembangkan sendiri Sampai ketemu lagi Di persiapan Guru suatu minggu Berikutnya Terima kasih Kak Agus Gunawan Yang sudah menyampaikan Ide-ide cerita Untuk adik-adik Kelas Batita dan Balita Untuk menemukan Inspirasi Metode Mengajar Kelas Kecil Dan juga Kelas Besar Karena Kak Agus Gunawan Nanti akan langsung Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-290-450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama KKKK KKKK jumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu dengan tema Ruth dan Naomi yang diambil dari Ruth Pasal 1 ayat 1-22 Bersama dengan kita sudah hadir Kak Agus Gunawan yang akan menyajikan menolong kita untuk menemukan inspirasi metode mengajar kelas kecil dan juga kelas besar Karena Kak Agus Gunawan nanti akan langsung menyajikan metode untuk anak-anak kelas kecil dan kelas besar Langsung saja Kak Agus Gunawan Nah Kak Kak kita masuk lagi ke bagian yang kedua bagaimana kita bercerita untuk anak-anak kelas kecil dan kelas besar Nah kebetulan tujuan kelas kecil dan kelas besar itu sama jadi saya akan coba gabungkan tujuan dari kelas kecil dan kelas besar Jadi kelas kecil dan kelas besar yang diberikan kepada saya tujuannya sama yaitu bagaimana anak mau berkorban untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarganya Ya anak kelas besar juga sama anak-anak mau berkorban untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarganya Nah Kak Kak seperti biasa kita mulai lagi dengan mempersiapkan ceritanya Jadi saudara bisa mulai dengan pembukaan, permasalahan, pemecahan masalah lalu ada terakhirnya perperti apa Jadi ini bisa diikuti Kak Kak dan bisa dikembangkan oleh Kak Kak sendiri Misalnya untuk kelas ini untuk persiapan cerita kelas besar ya Ya Kak Kak untuk kelas besar kita bisa mempersiapkan dengan alur seperti ini Pembukaannya di kelas besar atau kelas kecil ini Kak Kak bisa mulai Kelas kecil sih masih bisa juga menggunakan ide yang tadi ya Kacamatannya hilang atau Kak Kak bisa masuk ke sini Terserah itu pilihan Kak Kak lebih senang menggunakan metode yang mana Nah di kelas besar Kak Kak bisa mulai dengan cerita tentang anak yang tidak mau bantu orang tuanya Yang kemudian dia menuliskan harga untuk setiap bantuan yang dia berikan kepada orang tuanya Nah Kak Kak di sini bisa menggunakan boneka, Kak Kak bercerita dengan menggunakan boneka seperti ini misalnya ya Jadi Kak Kak siapin, nanti Kak Kak ngobrol dengan anak ini Lalu atau Kak Kak juga bisa menggunakan, seperti biasa menggunakan step kamera Step kamera itu ada yang menarik, ada dua tipe yang bisa kita mainkan ya Ini ya tadi yang orang tua, tapi kita juga punya yang anak dengan ayah dan anak ya Itu namanya sebentar saya siapkan Kak Kak Ini kalau di step kamera namanya cartoon style Nah tentu saja Kak Kak harus menyiapkan juga script Ya script yang mungkin dijadikan filter background Sehingga ketika kita bercerita kita bisa mengganti-ganti ya Salah satu upaya mengganti adalah Sebentar yang boneka nanti dulu Kita coba dengan seperti ini ya Jadi kalau jadi papa ini, tapi kalau jadi anak itu nanti pakai begini ya Nah langsung berubah ya Jadi kita bisa bilang dengan seperti ini ya Kita mulai dengan, jangan lupa backgroundnya kita ganti juga ya Kak Kak, kita ganti virtual backgroundnya Kita ambil virtual backgroundnya misalnya dapur Karena kegiatannya di dapur, ceritanya bapaknya lagi masak begitu ya Seperti ini, lalu kemudian kita juga bisa menyiapkan Kalau perlu ada lagu-lagu yang bisa kita pakai Ya lagu-lagu yang bisa kita pakai, kita siapkan juga Misalnya saya, nah saya coba siapkan beberapa lagu Ada lagu Pink Panther Lalu kemudian saya juga siapkan lagu Berikutnya adalah misalnya lagu nanti untuk reflektifnya Dan saya pakai Yesus Love Me This I Know Lalu kemudian kita juga bisa pakai lagu Satu lagu lagi, saya punya lagu soundtrack dari satu film Nah kalau sudah siapkan lagunya Jangan lupa Kak Kak, kita juga share audionya Nah setelah itu Kak Kak bisa mulai bercerita di situ di awal Dengan menggunakan metode ini dan juga menggunakan lagu-lagu yang sudah Kak Kak siapkan Ya misalnya mulai dengan seperti ini Jadi bapaknya lagi masak dan Seperti ini ya Kak Kak ya Aduh ini Mamahnya ini lagi ada urusan nih Aduh jadi harus masak buat keluarga Aduh ngomong-ngomong ini garam abis nih Telur juga abis nih Aduh aku suruh dulu si Jojo deh Atau si Filip ya Filip Eh apa sih Pak? Pangil-pangil aku Filip Bisa tolong Papa tidak? Kamu ke warung Belikan garam Sama telur 10 butir Aduh Pak Kenapa aku sih? Kenapa gak adik aku aja? Waduh Waduh Filip Gimana Kak aku nyuruh adik kamu Adik kamu kan Baru 3 bulan Tuh lagi tidur di atas Gimana sih? Filip lagi Filip lagi Yaudah Aku ke warung Duh Anak kalau disuruh Selalu aja mengeluh Gimana sih? Filip Apa lagi sih Pak? Filip-pilip Tolong dong Lagi masak Filip lagi Pilih pelangi Ini masak Eh kesel ya aku Ini Papa Mama Nyuruh-nyuruh aku terus sih Enak aja sih Main nyuruh-nyuruh Sekarang aku mau tulis sesuatu deh Supaya mereka gak suruh-suruh aku lagi Pak Pak Nih Aku kasih surat buat Papa Sama Mama Oh Surat apa? Milet Nah Kakak nanti kita bisa Tampilkan suratnya Di PPT Atau kalau Kakak-kakak Gak mau tampilkan di PPT Kakak-kakak juga bisa Misalnya sudah di Screenshoot Lalu kemudian Tinggal dimunculkan Di virtual background ya Misalnya seperti ini ya Nah Atau Seperti ini ya Itu Papa Mama Itu Papa Mama Lalu kemudian Di situ Kita Wajahnya rubah Jadi Papanya Lalu kemudian Papanya Mulai membaca Dan tentu saja Ketika membaca Lagunya jangan lupa Misalnya kalau sudah Masuk ke sini Ini harus kita latihan Kita mulai mengganti lagunya Ya Nanti siap-siap Untuk lagu Kita masukkan lagu Don't Hang Misalnya ya Jadi ketika nanti Anak itu menuliskan Seperti ini Kita putarkan lagunya I Love You Jesus Love Me This I Know Ya Dan Di situ Papanya Dibuat kaget Karena anaknya nulis begini Dan Papanya bilang Hah? Itu Papa dan Mama Untuk tanjakan warung 50 ribu Untuk jaga adik 50 ribu Untuk Menyeram tanaman 50 ribu Untuk Total hutang Papa Mama Jadinya Berapa itu? Jari 500 ribu Dan katanya itu baru satu hari Kaliin aja Papa Mama udah nyuruh Sampai sekarang 9 tahun Berarti 2 Kali 3 65 hari Kali 2 ribu Wah Hampir 146 juta nih Wah Diat nih Anak kita Tulis begini Adik-adik Kau gak Mama Papanya Adika melihat itu Seperti apa Reaksinya Wah Adik-adik Mamanya Kaget Terkejut ya Wah Ternyata Begini Dan akhirnya Mamanya Bilang ke Papanya Tenang Aku mau tulisin sesuatu buat dia Ketika ditulisin Ternyata Si Philip Jadi kaget Karena tulisannya begini Itu Philip Mamanya tulis Untuk mengandung 29 bulan Itu gratis Biaya rumah sakit Itu gratis Biaya kamu Dari Sampai Sekarang Itu gratis 11 tahun Lalu Untuk Biaya Mainan Dan lain-lain Gratis Untuk biaya Itu gratis Semua biaya Gratis Jadi hutang kamu Kemamah Itu gratis Apa yang Merasa gitu Yang seringkali Begitu Sama Papa Mamanya Nah Setelah Dia Mendapatkan Surat namanya Seperti itu Apa yang terjadi Lalu Philip menuliskan Dengan Spidul besar Disitu Gratis Semuanya Enak Ajo ya Tadi dia Ngitung Seperti ini Sekarang Dia bilang Semua hutangnya Itu adalah Gratis Dan Semuanya Dianggap Lunas Nah Lalu Kemudian Kakak bisa masuk Ke pertanyaan Ke mereka Kira-kira Kenapa Papa dan Mama Mau melakukan Semuanya itu Gratis Buat kalian Nah Dari situ Setelah kita bercerita Seperti itu Kita mulai reflektif Kepada anak-anak Nah Itu juga bisa Menggunakan boneka ini Ya Kakak ya Jadi Yang mengeluh Tadi ya Mengeluh Seperti Apa Ya Untuk kelas kecil Masih oke Yang Yang Dia bilang Aku Kesul Mama Tikit-tikit Curuh aku Nah Terus Kamu ngapain Ya Terus aku Nulis sesuatu Buat mereka Nulis apa Nah Baru kita Masuk lagi Ke Surat tadi Nah ini perlu Juga Kalau kakak Udah terbiasa Mungkin Antara Boneka Dengan virtual Backgroundnya Harus Harus Juga Latihan dulu Ya Nah setelah itu Kakak-kakak Apa yang kita bisa Lakukan lagi Setelah Mulai cerita itu Kita Itu pendahuluan Ya Pendahuluan Lalu kemudian Kita masuk ke bagian Setelah pembukaan Lalu kita masuk ke Permasalahan Ya Ini pembukaannya Kelas besar atau kecil Dengan setiap kamera Yang tadi ya Lalu kita masuk ke Pembangunan awal Siapa yang suka males Bantu keluarganya di rumah Kenapa kalian males Kenapa Apa pendapat kalian Tercerita anak yang malas Yang bantu keluarganya tadi Lalu kenapa Tambahannya mungkin Orang tua kalian Melakukan hal itu Karena cinta Karena sayang Karena kasih Gak ada kata lain Ya Orang tua mau melakukan Seperti itu Itu yang ditekankan Pada anak-anak Ya Dan kita bilang Kepada anak-anak Ini masalah kita Seringkali kita Menyadari bahwa Sebagai keluarga Kita harus saling menolong Satu sama lain Coba kalian lihat Apa mau melakukan Tadi sehari-hari Ya Apa kalian sadar Mereka berjuang Untuk kehidupan kalian Betapa sibuk mereka Apa yang bisa kita lakukan Ya Dari situ kita masuk Ke penelitian Alkitab Seperti tadi Kakak-kakak Cerita tentang Naomi dan Ruth Naomi adalah seorang Yang lanjut usia Udah jadi oma Gitu ya Tidak punya cucu Sebab selain suami Meninggal Anak laki-lakinya Juga meninggal dunia Tetapi Kita melihat bagaimana Ruth digerakkan Tuhan Untuk mau menolong Naomi Sehingga Ruth tidak merasakan Ruth terbantu Dengan keberadaan Naomi Ya Bisa pakai gambar Bisa bermain peran Memainkan Kalau ada gurus kuamiku Memainkan Tiga gurus kuamiku Memainkan Tiga tokoh Orpa Naomi dan Ruth Ini juga bisa kita pakai Di Tiga Tiga Kelas juga Menurut saya bisa dipakai Metode ini Lalu kemudian Anak-anak bisa belajar Dari kisah Ruth dan Naomi Untuk menandani Ruth Yang bersedia Selalu menyediakan Naomi yang sudah lanjut usia Mengalami kesepian Dan kesusahan Dan Ketika Ruth Nantinya memilih Menolong Naomi Kita juga harus berikan perjelasan Pada anak Allah memberkati Ruth Dan akhirnya Ruth itu Akhirnya menjadi nenek moyang Raja Apalagi kita juga bisa jelaskan Ruth adalah sebagai Seorang muab Yang tidak percaya Tuhan Tetapi justru digerakkan Tuhan Bahkan dia mengatakan Allahmu lah Bahwa Naomi Bahwa Naomi mau menjadi bagian Di dalam kehidupan Ruth menjadi bagian Di dalam kehidupan Naomi Dari situ kita mulai Masuk ke penerapan Bagaimana sikap kalian Terhadap orang yang lebih tua Papa, mama, kakak, opa, oma Guru Suka Minggu Dan GSM Atau siapapun juga Apakah kita mau Membantu keluarga Dengan mengerjakan Hal-hal yang bisa kita lakukan Hari ini Kita ajak setiap anak Untuk belajar Menolong papa, mama Oma, opa, siapapun yang ada Dalam kehidupan keluarga mereka Dan mereka juga diminta Buat PR Dalam bentuk video wawancara Papa, mama Tentang kenapa mereka Mengasihi mereka Kenapa papa, mama itu Mengasihi mereka Lalu mereka juga Mengucapkan terima kasih Saya thank you dan sebagainya Nah untuk kelas besar Bisa diputarkan Film broken Atau film song for mama Film broken ini Ini tadi gambarnya Contohnya Bisa namanya Jojo Philip dan sebagainya Nah ini ada film broken Yang juga bisa diputar Di anak-anak Yang memperlihatkan Santar Saya belum share soundnya Yang memperlihatkan Gambaran Tentang bahwa Dalam kehidupan Setiap orang Punya kerapukan Termasuk juga orang tua kita Juga mengalami yang sama Tetapi Tentang Tuhan Kan kembalaman Seharusnya kita juga Akan Luka yang dialami Atau permasalahan hidup Keluarga kita Dengan mengasihi mereka Berkasih dengan mereka Ya kakak-kakak Film broken ini Bisa kakak-kakak Download Youtube Kakak bisa ketik broken Yes He is Nah kakak bisa lihat Film kartun ini Dan linknya juga saya Bagikan melalui PPT Yang saya titipkan juga Di EKB GKI TV Jadi kakak-kakak bisa Pakai sambil bercerita Tentang Bagaimana Situasi Kerapuhan Di dalam keluarga Dimana kita juga Bisa menjadi berkat Di dalam kehidupan Keluarga anak-anak Nah dari film itu Kita bisa pakai itu Sebagai penutup Untuk cerita Hari minggu itu Nah itu kakak-kakak Yang bisa saya bagikan Semoga Yang saya bagikan Bisa menginspirasi Dan tentunya kakak-kakak sendiri Juga punya kreativitas Untuk bisa mengembangkan Apa yang sudah dibagikan Pada Kesempatan kali ini Tuhan berkati kita Dan kita ketemu lagi Di persiapan Guru Sekolah Minggu Berikutnya Terima kasih Kak Gus Gunawan Untuk ide-ide yang menarik Di kelas kecil Dan kelas besar Dan kita Mau mengakhiri Program persiapan Guru Sekolah Minggu Episode kali ini Namun sebelumnya Saya mengajak kita semua Untuk berdoa Mari kita Berdoa Ya Tuhan Terima kasih Engkau boleh Menolong kami Dalam mempersiapkan Firman Tuhan Yang mau kami Sampaikan kepada Adik-adik kami Kami juga Berterima kasih Untuk keluarga Yang kau karuniakan Bagi kami Biarlah kami semua Dan juga Adik-adik kami Dimanapun berada Boleh memperhatikan Keluarga yang kau karuniakan Bagi kami Dan juga Mengekspresikan Rasa kasih itu Kepada mereka Terima kasih ya Tuhan Engkau berkati Setiap Kakak-kakak yang boleh Menyiapkan Materi Untuk adik-adik kami Di dalam Kristus Kami berdoa Amin Baiklah kakak-kakak semua Kita jumpa Di episode Yang mendatang Program persiapan Gurus Kolam Yuk Kakak-kakak juga bisa Menyaksikan Tayangan ngulik Alkitab Sehingga kakak-kakak bisa Menemukan Pesan-pesan Yang terkandung Di dalam Alkitab Bisa makin Memperdalam Menyegarkan Wawasan Dan juga Spiritualitas Kakak-kakak juga bisa Memperkaya Metode cerita Dengan menyaksikan Program Giku-giku Dan juga Mendengarkan Belajar Lagu Sekolah Minggu Yang juga Tayang Dalam program YKBGKi TV Terima kasih kakak-kakak Salam Sampai jumpa Terima kasih Kak Pendeta Hendra Terima kasih kakus Gunawan Sahabat Mari dukung Dukung pelayanan Dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link acara ini Kepada Sebanyak mungkin Orang Dukungan juga Dapat saudara Lakukan Dengan Mentransfer Dukungan Finansial Ke Rekening BCA Ke Nomor 450 305 299 0 450 305 299 0 Atas Nama Yayasan Komunikasi Bersama Kepada 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 Terima kasih.